Pria ini melihat sang istri yang baru dibeli. Mau bercinta dengan dia. Untungnya akhirnya dicegah oleh pacarnya. Dia menyuruh pacarnya jangan mengganggu. Istri saya sudah datang. Kamu harus bersabah. Ternyata Menye tidak mau beli istri. Dia pernah memiliki pacar yang bernama Lee Unu. Sayangnya karena menyembuhkan ayah ibu. Mengadakan upacara permakaman untuk dua orang sehingga menjadi miskin. Ayah ibu Lee Unu menikahkan dia kepada orang lain. Dia sedih sehingga mau melompat ke danau untuk membunuh diri. Sejak hari itu, setiap malam Menye keluar untuk menutupi danau itu. Bertahun-tahun berlalu danau itu sudah lebih dangkal. Tapi tidak bisa berubah apapun. Karena ekonominya tidak bisa menikah. Semua orang bertanya kepada dia apakah anda bahagia. Anda bertanya apakah saya bahagia, kan? Jadi biarkan saya tahu, apa bahagia itu. Menye kesepian hanya bisa mengobrol dengan induk ayam. Orang-orang di desa mengejek, dia menikah seekor ayam. Sebenarnya dia masih berharap ada orang berteman dengan dirinya. Jadi Menye bertanya teman-teman bagaimana untuk membeli istri. Berdasarkan panduan dari ibu ini, mereka pergi ke sebuah gang kecil. Tujuannya sebuah rumah kecil. Penjuat berkata harganya 5.000 yuan per orang. Kalau setuju beli maka tidak diinzinkan mengembalikan. Semua orang melihat karung di depan. Seorang pelanggan berniat ambil barang. Ibu di samping tidak puas. Dengan jelas dua pihak beli tapi kenapa hanya ada seorang. Mereka sudah bertunangan, hari ini harus membawa istri. Penjual pikir sebentar, lalu membuka lemari. Berkata bahwa orang ini harganya 4.000 yuan, apakah mau? Hari itu Loitu membawa istri pulang. Di jalan, Loitu mau membawa istri pulang dulu. Menye tanpa sengaja menyentuh tempat sensitif gadis ini. Membuat dia respon fisiologis. Apa, Menye? Apakah dia membuat anda panas? Menye malu dan turun untuk menyelesaikan. Hal ini membuat dia berpikir buruk. Saat Menye tenang kembali. Ibu Suyan memperingati harus hati-hati agar dia melarikan diri. Beli istri, antar 10 orang ada 8 orang mau melarikan diri. Sebelumnya saya dijual ke sini. Entah udah melarikan diri berapa kali. Sekarang korban menjadi penjahat. Pak Bu bilang kata-kata yang tidak nyaman. Keluarga-keluarga miskin sudah menjual anak perempuan. Tidak hanya orang tua kejam. Tetapi gadis-gadis itu juga tidak biasa. Setelah mendengarnya Vilai lari ke arah Tuchuch. Memperingati dia kalau melarikan diri akan memukul sampai patah kakinya. Kata-katanya bukan bercanda. Di jalan, Tuchuch sudah buang kecil di kereta. Mengotorkan pakaian Vilai. Dia langsung memukulnya. Untungnya Menye mencegah. Hei, apakah Anda menganggap istri Anda sebagai hewan? Vilai tidak peduli, berkata bahwa sebagai istri saya mau pukul akan pukul. Senang akan pukul tapi marah juga pukul. Dan berkata kalau Menye suka ayo beli seorang. Tanpa berkata apapun, dia turun dan pergi sendiri. Setelah pulang, dia mulai hemat untuk beli istri. Tapi hartanya hanya 2000 yuan. Terbanyak hanya bisa beli setengah istri. Menye impoten dan bernafas panjang. Mungkin seumur hidupnya hanya bisa bersama ayam. Katalah kalau kamu entah mengobrol. Berkata juga baik. Aku pikirmu. Hanya tahu makan dan tidur saja. Pada malam hari itu, orang-orang di desa menonton drama dengan senang. Hanya Menye terus menutupi danau. Kalau awalnya Liyue Unnu tidak memutuskan seperti itu, mungkin keduanya sudah bahagia. Hari-hari kemudian, Loitu dan ibunya menemui Bu Suyan untuk menghitung. Ternyata sang istri yang mereka membeli sebagai orang bisu, mereka merasa sudah ditipu. Baru menangkap Bu Suyan sudah memukul. Dia berkata meskipun gadis bisu tapi dia sangat cantik. Siapa menikah seorang bisu sebagai istri? Lagi pula, asalnya tidak jelas, saya tidak membutuhkan lagi. Pak Suyan berkata aturannya tidak dikembalikan. Tapi dia entah bahwa. Sudah menjual wanita tapi memiliki aturan. Mereka mengancam, atau mengembalikan uang atau dilapor ke pemerintah. Bu Suyan mulai takut. Meski masih mempertahankan aturan tidak dikembalikan. Loitu mau mendapat uang kembali adalah hal yang tidak bisa. Tapi sebagai orang berkenal dia akan coba memperlajari. Kalau bertemu orang yang sesuai akan membantu mereka. Gadis bisu ambil kesempatan mereka tidak memperhatikan segera melarikan diri. Tepat waktu bertemu Menye yang sedang menutupi danau. Dia tanpa hati-hati jatuh ke danau. Untungnya diselamatkan olehnya. Bu Suyan melihat Menye segera memikirkan cara. Mau menjual gadis ini untuk dia. Awalnya Menye pikir gadis tidak setuju. Hanya perlu berperilaku dengan baik, yakin dia akan setuju. Berdasarkan kenasehatan dari Bu Suyan, akhirnya Menye setuju. Kali ini dia sudah memiliki pengalaman. Pertama-tama berkata kepada Menye bahwa gadis ini seorang bisu. Untuk mengalihkan perhatiannya. Tidak berkata dengan mulut tapi bisa berkata dengan mata. Lagipula seorang sedang hidup. Biasanya bisa gunakan tindakan untuk membuat dia setuju. Setelah lelah sepanjang hari, Menye sudah melihat makanan yang panas dibuat oleh gadis itu. Menye tidak paham pikiran Bu Suyan. Jadi dia memutuskan beli gadis ini dengan 2000 yuan. Anda seorang baik hati, tidak lakukan apapun yang buruk. Dia pikir bahwa gadis ini dijual oleh orang tuanya. Dirinya membeli dia sebagai transfer yang adil. Dia bisa kontrolnya dengan bebas. Tapi dia entah manusia dan hewan berbeda. Karena manusia memiliki moralitas. Sehingga orang sebagai Menye juga dianggap sebagai orang buruk. Tapi sebagian kecil dari dia. Adalah saat dia dengan diam-diam membawa istrinya keluar. Meskipun gadis bisu bisa dianggap sebagai istri Menye. Tapi orang ini dibeli, tidak bisa memaksa. Sampai saat dia suka rela, dia tidak berani memaksa. Karena dia tahu membutuhkan waktu. Tapi dia entah nama gadis ini sama pacarnya itulah Lie Uno. Dia penyelamat, mau dia mengakui kesalahan. Keesokan harinya, Menye mengadakah upacara pernikahan. Satu lilin, serta beberapa makanan. Bahkan kata bahagia juga tidak ada. Inilah pernikahan dia. Tapi tetangganya di samping juga membeli istri. Kalau dibandingkan dengan dia pernikahannya memang miskin. Tapi dia habis cara, karena setelah membeli istri ini. Sudah menghabiskan semua uangnya. Menye berkata kepada dia jangan mengutup miskin. Berkata semua keadaannya. Dia berlutut untuk mengemis biarkan dirinya pergi. Meskipun Menye tahu pikirannya, tapi dia tidak setuju. Dia beli gadis ini untuk berkeluarga. Seperti itu gadis bisu menikah dia. Dia ada seorang lain menikah sehari yang sama. Nasib yang berbeda. Vilai sudah memukul istrinya dalam malam pernikahan. Menye tidur di luar, tidak mau memaksa istrinya. Dia mengingat saat orang tua Lya Unu menikahkan dia kepada seorang lain. Bukankah dia juga berlutut seperti orang ini? Dan orang tua Lya Unu juga kejam sehingga memaksa dia membunuh diri. Makin pikir dia makin sedih. Tapi dengan cepat dia lupa. Dia mau memiliki keluarga, itulah keluarga bahagia dengan Lya Unu. Sehingga dia mengunci gadis di dalam rumah. Semakin jauh di jalan kejahatan. Gadis yang dipukuli oleh suaminya, dia sudah membunuh diri. Semua orang memarahi Vilai berlebih. Menye tahu berita sehingga pergi ke rumahnya. Dia melihat petampilan gadis. Merasa sangat takut. Dia pikir mungkinkah istrinya seperti itu. Segera pulang rumah untuk mengecek. Saat ini dia sedang makan, Menye segera ambil nasinya. Gunakan tangan dan memasukkan nasi ke mulutnya. Gadis takut sehingga duduk di sudut. Setelah tahu tidak apa-apa, saat ini dia baru tenang kembali. Istriku tidak minum obat. Tiba-tiba Menye mengingat tidak hanya obat. Benda-benda yang tajam di dalam rumah. Semuanya dibersihkan olehnya. Karena dia takut gadis ini akan lakukan sesuatu tidak baik. Untuk dia menjadi senang, Menye memikirkan cara untuk berperilaku dengan baik baginya. Gadis tidak suka kamar kecil yang berbau. Jadi Menye segera memperbaiki. Untuk gadis bisa tidurnya, dia mengejar ayam keluar. Takut ayam mengganggu gadis. Pada sehari, dia mengancam pemiliknya. Apakah matahari terbit di barat? Bukankah ayam ini sebagai harta Anda? Tahu Menye baru membeli istri, pemilik menyuruh hal ini baik. Bagaimanapun dia jomblo sudah lama. Pemilik memperingati dia harus waspada dengan istri. Semua istri yang dibeli selalu mau melarikan diri. Kalau Anda selalu sebagai orang baik akan tidak bahagia. Menye tidak mau memaksa. Dia berharap istrinya bisa damai. Tidak mau memaksa agar menyakiti dia. Dan percakapan ini sudah didengar oleh gadis. Sebenarnya dia merasa lawan sangat baik baginya. Juga tidak takut seperti sebelumnya. Tapi ingat tentang sebelumnya, dia dan pacarnya betapa bahagia. Ada seseorang bertanya apakah Anda bahagia. Dia setuju, berkata bahwa kebahagiaan adalah bisa hidup bersama pacar. Pikir hal ini, bagaimanapun Menye baik-baginya juga seorang buruk. Harus waspada. Pemilik siap meninggalkan. Masih khawatir tentang kehidupan Menye. Meskipun kebelian tidak mudah tapi harus mencoba bahagia. Tiba-tiba gadis ini merasa mau muntah. Tapi dia hanya pikir dirinya muntah karena bau ini. Juga karena selalu melarikan diri, takut bahwa Menye akan lakukan sesuatu. Sehingga emosi ini mungkin tidak apa-apa. Hari-hari kemudian, Menye berkata kepada gadis ini. Dia berkata bahwa dia miskin, memang sayangnya dia. Tapi jangan takut, dia akan mencoba menghasilkan uang. Hanya perlu setuju hidup bersamanya, kalau mau dia bisa lakukan apapun. Hanya perlu berkata akan bisa lakukan. Melihat pertampilannya, gadis entah seharusnya melakukan apapun. Menye terus berkata, tapi dia tidak mau mendengar. Pada malam hari itu, gadis ragu-ragu karena Menye seorang penjahat. Tapi berperilaku dengan baik terhadapnya, mungkinkah dia menerima. Menye berlutut di samping danau selama malam. Mengemis jiwa Lieunu di surga. Melindungi gadis itu, mereka hidup dengan bahagia. Pagi keesokan harinya, Menye lihat gadis itu nyaman. Dia memberikan makanan untuk ayam. Menye memang senang, pikir bahwa dia sudah setuju tinggal bersamanya. Pagi keesokan harinya, Menye berkata kepada dia bahwa dirinya harus bekerja. Kira-kira sore akan pulang, menyuruh dia jangan terlalu khawatir. Memiliki kecintaan, Menye mencoba untuk bekerja. Tucuc juga bekerja bersamanya. Setelah menikah gadis menjadi gila. Sepanjang hari tanpa berkata apapun. Vilae memimpin dia kesini untuk bekerja bersama. Lihat keduanya dingin, pemilik berkata kepada Vilae. Memang pernikahan atas kecintaan baru baik. Menyuruh Vilae jangan pukul Tucuc lagi. Kali sebelumnya sudah memaksa gadis membunuh diri. Vilae bertanya sekarang perlukah dia memukul Tucuc. Pada saat ini gadis berniat melarikan diri keluar tempat ini. Sebenarnya bahkan betapa kebaikan dia masih orang buruk. Hanya orang bodoh baru setuju tinggal. Tapi Menye mengunci terlalu kerat, gadis hanya impoten. Setelah bekerja, Menye mendapat uang yang dihasilkan hari ini. Membeli sebuah botol sampo untuk gadis. Dia tiba-tiba merasa senang. Setelah mencuci rambut, dia gunakan tindakan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Untuk membalas kasih Menye, keesokan harinya, dia udah memasak makanan dan tunggu dia. Mimpinya dianggap sebagai udah dilakukan. Menye gembira berkata kepada gadis pemilik sudah membeli bukit. Bermiat biarkan dia bekerja di sana. Dia bisa membangun rumah baru di bukit. Tapi dia tidak mau memutuskan, masih melapor kepada dia. Tapi gadis tidak berkata apapun, hanya menemukan suaranya agak serak baru-baru ini. Mungkin tidur di luar sehingga sudah masuk angin. Pagi keesokan harinya, gadis itu mengeringkan sebuah serimut yang lain. Tapi tidak menemukan tempat bersih. Menye membuat sebuah tali baru untuk dia, tapi tanpa hati-hati sudah jatuh. Gadis di samping tertawa sangat senak. Dia udah tinggal sangat lama, ini kali pertama dia tertawa. Pada malam hari, gadis membagi meja menjadi dua bagian, setiap orang berbaring di satu sisi. Meskipun mereka belum tidur setempat tidur, tapi bagi Menye. Dia udah membiarkannya ke rumah maka akan setuju. Tindakan ini menghangat hati gadis. Tapi keadaan tidak baik. Tucuc semakin gila. Tidak hanya buang kecil di tempat tidur, lagi pula gunakan pisau untuk mengancam. Vilai takut dia akan membunuh dirinya dan keluarga. Hari itu Menye keluar tapi lupa mengunci pintu. Gadis segera melarikan diri. Tak disangka segera dicegah oleh orang-orang. Merasa ditipu, Menye sangat marah. Setelah memimpin dia pulang segera gunakan kayu untuk menutupi rumah. Meskipun Menye tahu membeli orang adalah kesalahan. Tapi dia pikir ini transfer, dia berhak untuk lakukan itu. Dan apakah dia bersalah saat mau memiliki keluarga? Sekarang bahkan salah juga harus terus. Seperti hari-hari biasa dia masak untuk gadis. Kamu istriku. Tidak bisa biarkanmu meninggal. Tapi gadis masih diam-diam tanpa lakukan apapun. Takut dia melarikan diri, Menye membangun tambah pagar di rumahnya. Semua orang berkata tidak perlu seperti itu, hanya perlu pukul akan baik. Tapi Menye tidak mau memukuli. Dia mencoba biarkan gadis senang tapi setiap hari gadis menangis dan mau pergi. Aku tidak paham kamu. Bahkan kamu berkata juga tidak berguna. Kamu istriku. Kalau tidak bisa membesarkan juga harus lakukan itu. Pada saat ini Bu Suyan memimpin Loitu dan ibunya kesini. Dia belum memiliki istri sehingga kesini. Memutuskan merebut gadis bisu. Menye tidak setuju. Loitu berkata bisa menyerah tapi harus bertambah seribu yuan. Kata-kata ini memarahkan Menye. Benar, mereka banjingan-banjingan menjual orang. Bagaimana sebagai manusia? Dia sedih dan menangis, biarkan mereka membawa gadis itu. Dirinya tidak mau bertemu gadis lagi. Akhirnya gadis ditangkap oleh Loitu. Menye pikir bahwa dirinya banjingan. Lihat orang yang mencintai tapi tidak bisa lakukan apapun. Tapi dia tidak bisa lakukan apapun. Menye sedih dan melarikan diri. Bu Suyan hanya bisa berkata kebenaran. Gadis ditipu dan dijual oleh pacarnya, bukan oleh orang tuanya. Menye menghindari dia adalah hal baik, bagaimanapun asalnya tidak baik. Setelah mendengar dia segera bertanya Bu Suyan. Kalau kamu bukan perempuan aku udah. Akhirnya Menye impoten dan duduk. Hari ini. Malam hari dia meminjam seribu yuan dari pemilik. Pemilik bertanya kepada dia apakah baik. Dia istriku. Aku tidak bisa tidak peduli. Kalau aku tidak peduli dia akan seperti apa. Bagaimanapun dia istriku. Bukan barang. Biarkan semua orang membeli. Setelah mendapat uang Menye pergi ke rumah Loitu. Pada saat ini karena mau melarikan diri gadis dipukul. Dia membawa gadis pulang. Hanya lihat gadis itu melawan. Ambil semua rasa malu ketika dia berada di rumah Loitu di Menye. Hasilnya dia tergelincir. Keduanya jatuh ke tanah. Gadis pingsan. Kakinya juga terluka. Menye takut buru-buru bangkit. Menemui pemilik dan membawa dia ke rumah sakit. Setelah disembuhkan. Dia dan bayi sudah aman. Menye tergencang. Pada saat itu. Gadis mau perawat membantu tapi perawat entah. Dan pikir pasien gila. Hanya biarkan dia menulis keadaan. Minta bantuan dari reporter. Setelah pulang. Menye merebus telur ayam untuk gadis. Tapi panci masak dirusak oleh ayam. Menye marah sehingga mengusir ayam keluar. Lalu merebus telur untuk gadis. Berkata bahwa dia juga membesarkan bayi. Hanya perlu kamu tidak melarikan diri. Kamu masih istriku. Kamu istriku. Mendengar kata-kata ini. Gadis menangis. Menye keluar dan menemukan ayam sudah hilang. Dia mencari selama malam baru menemukan mayatnya. Dia seih dan melemparnya ke lubang. Ayam ini adalah pilar spiritualnya. Menyaksikan terlalu banyak rasa dia. Sekarang ayam mati maka jiwa dia juga mati. Dia entah kenapa nasib dia selalu sulit. Mungkinkah karena dia terlalu baik. Semuanya menghancurkan dia. Dia memutuskan bercinta dengan gadis bisu. Tapi suara menangis sudah membawa dia kenyata. Menye tahu dia sudah salah. Salah dari awalnya. Kalau dia tidak membeli gadis ini. Dia akan tidak hilang uang dan ayam. Kamu bukan istriku. Kamu bukan istriku. Pada saat itu, masalah terjadi di desa. Tucuc gila dan menyebabkan. Tidak hanya menusuk Vilai tetapi juga membunuhnya. Penampilan gadis itu membuat Menye sangat takut. Lihat keadaan keluarga Vilai, dia juga paham. Dia kembali dan melepaskan semua kayu. Juga tidak mengunci pintu lagi. Kalau gadis mau pergi dia akan biarkannya pergi. Untuk menguntungkan.